Saya Tidiko, perang handphone Snapdragon 778G berlanjut Dan kali ini yang akan kita compare adalah performa gamingnya Kira-kira siapa yang paling stabil untuk performa gamingnya? Apakah Realme? Atau Vivo? Atau Xiaomi? Jadi langsung saja gak pake lama kita lihat langsung game pertama menggunakan ketiga handphone ini Yaitu Genshin Impact Disini saya bikin semacam table aja jadi biar teman-teman bisa gampang liatnya Untuk Genshin Impact kita ada dua metode Pertama kita lawan boss Lalu yang kedua ya jalan-jalan di open wall ke Sumeru City maupun mainin story-nya Disini ketika lawan boss itu rata-rata ketiga handphone ini bisa di 50-an sampai 60 fps Dan itu ya mungkin karena masih adem banget baru mulai juga Dan itu tidak ada komplainan kalau lawan boss menggunakan ketiga handphone ini Dan ketika jalan-jalan ke Sumeru City mainin story-nya Itu rata-rata fps itu bisa di 40-an sampai 50 fps Lalu untuk suhu ketiganya Vivo selama main 15 menit suhu di depan sudah naik ke 44 derajat Sedangkan suhu di belakang itu hanya di 42 derajat Kalau Realme itu 43 derajat karena mungkin mainnya 11 menit ya Sedangkan untuk suhu belakang itu di 42 derajat Kalau Xiaomi 12-er ini main 22 menit itu di 44 derajat juga Sedangkan suhu belakang itu sudah naik ke 43 Mungkin ada selisih durasi mainnya yang 22 menit Lalu di game kedua kita tes PUBG Mobile Disini ketiga-tiganya sudah kebuka setting-nya Smooth Extreme Jadi ini wah mantep banget Dan untuk fps-nya ketiga-tiganya bisa dikatakan stabil Vivo, Realme maupun Xiaomi Kalau Xiaomi lagi-lagi ya Joyose-nya itu harus di non-aktifkan Dan disini untuk suhunya Vivo itu di 43 derajat Di belakang itu cuma 42 derajat Sedangkan Realme itu 44 derajat Cukup panas Dan mainnya itu selama 36 menit guys Suhu di belakang juga di 42 derajat Xiaomi 12-er ini saya main cuma 1 match saja 22 menit Dan suhu itu di 43 derajat di bagian depan Dan di bagian belakang itu di 42 derajat Lalu di game ketiga Mobile Legends Disini untuk settingan Vivo itu sudah bisa mencapai super high Untuk Ultra-nya ini tidak nyala guys Meskipun disitu bisa dicentang Tapi pas dipilih tulisan Ultra-nya itu mati Biasanya kalau kayak gini belum aktif untuk Ultra-nya Sedangkan untuk Realme ini paling payah Settingannya cuma sampai high-high saja Sedangkan Xiaomi ini paling mantep Sudah dibuka sampai Ultra-nya Dan ini Ultra-nya nyala Dan disini untuk APS ya Untuk Vivo T1 Pro 5G ini lumayan stabil Rata-rata bisa di 80-an APS Saya sudah ukur pakai QT-SCRCP ya Nanti kita akan coba live pakai Vivo Teman-teman stay tune Biar teman-teman bisa lihat Dan selama saya main 21 menit Itu suhu cuma di 39,5 derajat Mungkin karena settingan high Makanya nggak panas-panas banget Lalu untuk Realme juga pasti stabil 60 fps Settingan cuma high-high saja mah Tidak ada kendala Dan disini untuk Xiaomi 12 side Meskipun sudah settingan Ultra Super Main selama 21 menit Suhu sudah naik ke 42 derajat di depan Di belakang cuma sampai 41 Dan untuk APS rata-rata itu di 80-an APS Dan di game terakhir kita pakai COD Mobile Disini untuk ketiga-tiganya Sudah kebuka settingan sampai very high max Dan ketiga-tiganya saya setting disitu Dan disini kita mainnya Battle Royale Cuma disini Battle Royale-nya ada yang beda guys ya Ada yang Battle Royale biasa Ada yang Battle Royale 2020 Warfare Makanya disini mungkin ada perbedaan ya Gara-gara Battle Royale-nya beda-beda Disini untuk Vivo Saya main selama 20 menit Dan suhu itu sudah naik ke 43 di depan Di belakang 42 Realme ini cukup panas ya Mencapai 46 derajat Main hanya 14 menit Mungkin karena beda Battle Royale-nya Lalu untuk Xiaomi 12 Lite Ini nggak gitu panas 43 derajat Main 19 menit Di belakang 42 derajat Oke tadi adalah data-data main game Menggunakan ketiga handphone ini Untuk Genshin Impact, PUBG Mobile, Mobile Legends, dan CO2 Mobile Dan sekarang saya akan ambil kesimpulan Untuk main game paling mantep yang mana Dan ini murni dari pendapat saya Selama saya main game menggunakan ketiga handphone ini Secara overall ketiga handphone ini Kalau buat main game sudah pasti sangat nyaman banget Cuma disini ada beberapa hal yang bikin saya tidak nyaman Dengan diantara ketiga handphone ini Pertama kalau untuk Xiaomi Itu Joyose-nya benar-benar ganggu banget Kalau misalnya itu tidak ada Joyose-nya Itu saya bisa gampang merekomendasiin buat teman-teman Karena Joyose-nya itu ganggu banget guys Itu ngelimitnya nggak main-main Genshin di-lock di 30fps PUBG di-lock di 50fps Lalu kalau untuk Realme Realme itu settingan grafiknya itu Agak pelit untuk yang bisa kebuka di 90fps Kalau Vivo sama Xiaomi itu sudah kebuka guys 90fps Dan bisa dimainkan di 90fps Jadi Realme kekurangannya itu di settingan grafik gamenya Dia agak pelit untuk kebuka 90fps Itu benar-benar di-lock Bahkan saya main modern warship pakai Realme Saya sudah naikin ke 90fps Itu juga jalan di 60fps Jadi itu kekurangannya Realme Sedangkan untuk Vivo itu Bersaya overall dia nyaman banget Secara gaming performa juga bagus Bisa 90fps juga Cuman Vivo ini kalau menurut saya ya Dia kenapa tidak kasih untuk fps meter ya Mungkin ini ya hal yang rancu bagi kalian Tidak penting juga bagi kalian Tapi kalau menurut saya itu penting banget Karena Oppo, Vivo, Realme kan itu grup BBK semuanya ya Harusnya fps meter itu bisa gitu di Vivo Kenapa tidak bisa dibukain gitu fps meter Jadi masalah di software untuk fps meternya saja Dan kalau bicara lesson 2 ya Ketiga-tingganya selama-sama itu aman-aman sekali Tapi kalau teman-teman tes pakai data Pakai touch sampling rate Itu kalau Xiaomi sama Realme itu bisa berjalan di 240Hz Sedangkan kalau Vivo pas saya tes itu Cuman di 120Hz saja Pada harusnya minima itu di 180Hz Karena kan dia airnya sudah 90Hz Biasanya itu 2 kali dari ukuran di Vivo teraya Untuk touch sampling rate Lalu disini kalau bicara baterai ya Baterai secara gaming ya sudah pasti paling awet di Vivo guys 4700 Gimana nggak paling awet ya kan Lalu disini nomor 2 ya sudah pasti Xiaomi Xiaomi itu terbilang awet loh Meskipun hanya di 4300 tapi awet guys Dan yang ketiga Realme Mungkin ini Realme karena umur juga ya kan ya Ini sudah mau 1 tahun pemakaian Jadi sudah pasti baterai yang sudah agak berkurang Ya secara overall nggak bakalan bisa beda-beda jauh Kecuali yang Vivo itu sudah paling awet secara baterai live Jadi kesimpulannya Kalau menurut saya yang paling mantap buat main game saat ini Yaitu Vivo guys Karena Vivo itu tidak ada kendala untuk software Maupun settingan grafik Dia 90 fps jalan Tidak ada Joyo C-nya Vivo overall paling mantap Jadi teman-teman tinggal peluk main Settingan grafik bisa 90 fps Dan tidak ada yang mengelok-mengelok fps limitnya Kalau Xiaomi tidak ada Joyo C sih Saya mungkin bisa pilih diantara Vivo atau Xiaomi Karena kalau secara spec Secara overall itu Xiaomi memang lebih menggoda Cuma kalau disini kita bahas secara performa gaming Ya gara-gara Joyo C-nya ini Jadinya agak sedikit males guys Tapi kalau teman-teman terbiasa Nggak masalah ya Nggak apa-apa gitu By the way segini saja untuk performa gaming Perang Snapdragon 778G Dan secara overall ya saya milih Vivo Kalau teman-teman silahkan pilih mana Dan drop alasan kalian kenapa pilih itu Dan sudah pasti nanti selanjutnya Saya akan saya bahas adalah kamera dari ketiga handphone ini Jadi biar tuntas Multimedia udah Gaming Kamera Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Salam naga